Jauh di dalam kehampaan. Kapak yang menyala-nyala itu perlahan-lahan melambat dan segera kembali normal. Cahaya dan nyala api semuanya hilang. Di dalam kapak pemotong, kaisar naga jinyuan juga layu, dan rohnya jatuh ke tanah. Dalam dua jam tadi, Jitiansing sangat keras sehingga dia tidak berani bersantai. Akibatnya, dia membakar darah dan kuasa Tuhan selama dua jam berturut-turut, menyebabkan dia terkuras abis. Sebelumnya, untuk menampilkan skill uniknya, dia memorbankan skill 5000 tahun, yang sangat merusak vitalitasnya. Kini lukanya semakin parah, nafas dan kekuatannya benar-benar layu, dan bahkan fondasi Sinto pun rusak. Cedera tragis seperti itu adalah yang paling tragis dalam hidup jinyuan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam 100 atau 200 tahun. Bahkan jika dia melarikan diri ke Sirius untuk penyembuhan, dia mungkin tidak dapat memperbaiki fondasi Sinto yang rusak. Memikirkan hal ini, kaisar naga jinyuan gemetar karena marah, dan hatinya seperti pisau, meledak dengan kebencian yang tak tertandingi. Suara Dewa Jinyuan kaisar naga meraung rendah dan serak, wajahnya terpelintir dan mengutuk dasar reptil terkutuk ini. Sayang sekali hari ini, saya mengingatnya di dalam hati, dan saya akan mengembalikannya seratus kali di masa depan. Jika kamu tidak membuat tulang dan abu mupatah, dan merobek mayat Liga Wanyau, aku tidak akan menjadi naga. Ketika dia meraung sampai kata terakhir, kaisar naga jinyuan mengeluarkan aliran panah darah dari mulutnya. Di bawah serangan amarah, dia bahkan menoleh dan pingsan. Namun, kapak pemotong tidak terpengaruh dan terus terbang. Ke kedalaman kehampaan. Di luar kerajaan naga, di kehampaan yang berdekatan dengan Gua Suanji. Sebuah kapal perang hitam datang perlahan. Ada sebuah kotak batu biok, sebuah kursi besar dan seorang pencatut parubaya berjubah biru di dek kapal perang. Dia bersandar di kursi besar, menyipitkan mata pada celah ruang yang perlahan tertutup, sudut mulutnya tersenyum. Nak, aku hanya bisa membantumu di sini. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda? Pencatut berjubah biru. Bergumam pada dirinya sendiri, lalu menutup matanya dan memisahkan inkarnasi pengendalian pikiran. Inkarnasi jenderal naga yang bersembunyi di Gua Misterius masih bersembunyi di kegelapan. Dalam gagasan pencatut berjubah biru, sang naga akan menjelma diam-diam melintasi langit, menuju pintu masuk Gua Misterius. Setelah selesai, bersihkan pakaianmu, dan kamu akan bisa menyembunyikan kelebihan dan ketenaranmu ham, sempurna. Inkarnasi naga bergumam pada dirinya sendiri dan pergi dengan puas. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Raja Dewa Luo kembali ke lokasi Gunung Jinlong. Hampir 3.000 anggota Liga Wanyau masih bekerja di situs ini dan menunggu dengan sabar. Meski untuk mengatur pernafasan dan pemulihan, banyak orang masih mengkhawatirkan keselamatan Jitiansing dan lainnya. Pada saat ini, melihat Jitiansing dan Raja Dewa Luo kembali dengan selamat, banyak perwira dan prajurit yang bersemangat dan bersorak. Raja Luo mengucapkan beberapa kata sederhana untuk menenangkan para prajurit. Kemudian, dia mengeluarkan serangkaian perintah untuk memberikan tugas kepada para perwira dan anak buahnya. Beberapa orang bertanggung jawab merawat yang terluka, dan mengirim mereka kembali ke kota Wanyau untuk penyembuhan dengan mentransmisikan susunan dewa. Beberapa bertanggung jawab memblokir pintu keluar gua Suanji, dan yang lainnya bertanggung jawab atas rencana rekonstruksi berikutnya. Bagaimanapun, Liga Wanyau memenangkan pertempuran, dan Suanji Dongtian telah sepenuhnya diduduki dan dapat dibangun. Selanjutnya, Liga Wanyau akan melaksanakan serangkaian rencana untuk secara bertahap menstabilkan dan mengendalikan benua sumber bintang. Hampir setiap penatua, ketua balai, dan juru mudi diberi tugas dan segera mulai sibuk. Setelah beberapa saat, hampir 3.000 tentara tersebar. Hanya ada dua yang tersisa di langit. Raja Dewa Luo memandang Jitian Sing dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Tuan kecil, terima kasih kepada Anda selama periode waktu ini, kami dapat menang dengan begitu lancar dan menyeluruh. Anda telah bekerja keras. Kembalilah ke kota Wanyau untuk mengadakan pesta. Istirahatlah. Saya serahkan sisanya kepada saya. Jitian Sing melambaikan tangannya, menatapnya, dan berkata, Manusia ular, katakan sejujurnya, para perwira dan orang-orang dapat memenangkan relaksasi, jadi cepat bunuh orang-orang di bawah Kaisar Jinyuan. Apakah itu membantu secara diam-diam? Ini, Raja ragu-ragu sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, dia tidak bisa melawan Kaisar Naga Jinyuan. Dia hanya bisa membantu para prajurit Liga secara diam-diam. Petik 2. Sekarang saatnya Ji tertawa dan menyembunyikan. Luo Sen Wangdun sedikit malu ketika dia menjelaskan sambil tersenyum, Tuan kecil, dia mungkin tidak ingin terlibat dalam sebab dan akibat, jadi dia pergi. Dia tidak akan menemuiku lagi. Jitian Sing mengangkat alisnya, menunjukkan warna keraguan. Raja Luo hanya bisa menganggupkan kepalanya. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata, Tetapi saya ingin melihatnya. Saya ingin bertanya kepadanya tentang hal lain. Eh, ini, setelah ragu-ragu sejenak, Raja Dewa Luo San menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, Tuan kecil, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menghubunginya. Jadi, Raja Dewa Luo pergi ke satu sisi. Tak lama kemudian, pesan kesadaran ilahi terdengar di benaknya. Keluar Suan Jidong Tian, seratus ribu mil tenggara, aku menunggumu. Mendengar suara ini, Raja Luo mengetahui bahwa Kaisar Naga Hitam masih berada di dalam gua misterius dan belum pergi. Dia segera berkata kepada Jitian Sing, Tuan kecil, dia berjanji untuk bertemu denganmu, saya akan mengantarmu. Kemudian, Raja Dewa Luo Li membawa Jitian Sing dan bergegas ke pintu keluar gua Suan Ji. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria kekar yang mengenakan baju besi hitam dan ditutupi sisik naga di seratus ribu mil tenggara pintu keluar. Ini adalah inkarnasi Jenderal Naga Kaisar Naga Hitam, berdiri di puncak gunung, diam-diam mengamati tebing di bawah kakinya. Jitian Sing dan Dewa Raja Luo jatuh dari langit dan mendarat di padang rumput di puncak gunung. Naga akan menjelma kembali kepada mereka, nadanya tenang, bisakah membantu Ben disudah membantu, kamu bocah ini bagaimana tidak puas. Suara yang dalam dan kuat, dengan sedikit rasa tidak senang dan mudah tersinggung. Jitian Sing melihat ke belakang inkarnasi Jenderal Naga, lalu menatap Raja Dewa Luo, dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Pantas saja dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Kamu harus menyembunyikannya dariku. Itu dia. Jelas sekali, Jitian Sing menilai identitas pihak lain melalui inkarnasi Jenderal Naga. Raja Dewa Luo hanya bisa tersenyum, mundur selangkah, membungkuh dan berkata, Tuan kecil, mobrolah. Jitian Sing tidak lagi berkata apa-apa, melambai padanya untuk mundur, dan berjalan menuju inkarnasi Naga. Ketika dia berada sepuluh kaki jauhnya dari avatar Jenderal Naga, Jenderal Naga tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Oke, jangan datang ke sini lagi. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Senyuman Jitian Sing menjadi semakin kuat. Dia menundukkan tangannya dan berkata, naga itu telah melihat Kaisar Naga Hitam. Setelah memberi hormat, dia berkata sambil tersenyum sinis, Saya bukan pengemudi ular, saya tidak berbisa. Mengapa Anda bersembunyi sejauh ini? Menurutku kamu tidak hanya beracun, tapi juga jahat. Sebaiknya kita menjaga jarak. Jenderal Naga mengangkat bahu dan berbalik untuk melihatnya. 3842. Jitian Sing yang beracun. Memandangi wajah persegi berhidung lebar itu, ekspresinya sangat luar biasa. Jika dia tidak mengetahui sifat Kaisar Naga Hitam, dia tidak akan percaya Jenderal Naga Bermata Besar ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Naga Hitam Tua, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini. Mengapa saya beracun? Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari seribu tahun. Ini pertama kalinya kami bertemu. Maukah kamu memberitahuku hal itu? Ji. Tian Sing memelototi inkarnasi naga dengan amarah di wajahnya. Inkarnasi naga mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berkata dengan marah, kamu baru kembali ke kerajaan naga selama dua bulan, dan kamu berada dalam masalah. Dengan Kaisar Naga Jinyuan, dalam waktu kurang dari dua tahun, Anda telah menghancurkan misteri Dong Tian. Orang-orang tangan kanan dan orang kepercayaan Kaisar Naga Jinyuan semuanya telah dibunuh oleh Anda, dan Anda telah mengalahkan diri sendiri dengan serius, jauh dari bintang. Anda bilang, apakah Anda beracun? Aku tidak berani terlalu dekat denganmu, agar tidak terlibat olehmu. Saya tidak tahu bencana apa yang akan Anda timbulkan. Ji Tian Sing terdiam, jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya masuk akal. Dia tidak yakin dan bertanya, ada apa kamu bilang aku jahat? Naga akan menjelma lengan di sekelilingnya, menatapnya, tersenyum main-main bertanya, Kaisar Naga Jinyuan pancaran sajak jalan itu, apakah kamu menyempurnakannya? Petik dua tanda tanya-tanda tanya petik dua. Ji Tian Sing tertegun sejenak, berpikir dalam hatinya bagaimana kamu tahu. Namun dia langsung menjawab, tanpa sadar bertanya, jadi kamu bersembunyi di kegelapan menyaksikan perang. Inkarnasi Naga tertawa dan melanjutkan, sepertinya kamu telah menyetujuinya. Kaisar ingin bertanya kepadamu, bagaimana kamu melakukannya? Tahukah kamu, Daoyun adalah hal yang paling misterius, bahkan Raja Dewa Puncak pun tidak dapat memahaminya. Dari zaman kuno saat ini, tidak lebih dari 20 dewa yang bisa memadatkan Daoyun. Sedangkan untuk mempelajari, meniru dan memahami Daoyun orang lain, tidak ada seorang pun. Siapa kamu? Menciptakan keajaiban, melanggar aturan, apakah itu melanggar hukum, cuaca. Ji Tian Sing terdiam. Lagi pula, dia tidak tahu apa mimpi misterius itu. Dia sendiri tidak percaya bahwa dia benar-benar menyerap sajak tahu Kaisar Naga Jinyuan. Dia tidak akan memberi tahu Kaisar Naga Hitam, pada kenyataannya, dia hanya Raja 18, belum menjadi Raja Dewa Puncak. Kamu bilang, apakah kamu jahat? Nada serius dari suaranya adalah memandang iblis dengan serius. Ji Tian Sing mengerutkan bibirnya dan memikirkannya dengan hati-hati sejenak dan berkata, mungkin aku benar-benar hebat. Naga itu akan mengalihkan pandangannya lagi. Oke, aku tidak ingin bertanya kepadamu bagaimana menyempurnakan Daoyunnya. Bahkan jika kamu memberitahu Bendy, Bendy tidak bisa melakukannya. Lagi pula, itu bukan monster kecil sepertimu. Kaisar ini hanya ingin mengatakan, ini waktu diam-diam membantumu, sudah mempertaruhkan bahaya dihukum oleh surga. Jika tidak ada yang penting, ucapkan selamat tinggal dan jangan bertemu satu sama lain dalam seratus tahun. Naga itu melambaikan apatarnya dan berbalik untuk pergi. Ji Tian Sing menunjukkan senyuman menggoda dan bertanya, ini tidak seperti karaktermu. Mengapa kamu begitu takut dengan kehendak surga dan sebab akibat? Apakah kamu takut aku akan melibatkanmu? Tetapi Kaisar Naga Jin Yuan telah terluka parah dan tidak bisa mengancammu sama sekali. Naga akan menjelma meliriknya dengan cara tertekan, nak, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ben Dillah yang menganggap itu terlalu sederhana. Jika aku tahu kamu orang aneh, aku tidak akan membantumu. Faktanya, hubungan antara Kaisar Naga Hitam dan Long Tian selalu sangat baik. Meskipun mereka lebih tua dan lebih muda, mereka adalah saudara dan saudari seperti mereka lupa usia mereka. Oleh karena itu, Kaisar Naga Hitam tidak ragu-ragu di depan Ji Tian Sing, mengatakan apa yang dia inginkan dan tidak akan dengan sengaja menyembunyikannya. Karena beberapa alasan yang tidak dapat diungkapkan, dia menyimpan beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Tentu saja, ada juga pertanyaan terkait yang telah mengganggunya selama ribuan tahun. Sekarang melihat penampilan jahat Ji Tian Sing, Kaisar Naga Hitam semakin menebak-nebak dan ketakutannya semakin dalam. Melihat reaksi Kaisar Naga Hitam, Ji Tian Sing menyadari bahwa ada masalah dan bertanya, Naga Hitam tua, apakah kamu mengetahui sebuah rahasia? Katakan padaku, apa rahasianya? Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya tuanku? Matanya, dan cahaya aneh melintas di matanya. Namun alih-alih mengakuinya, dia malah bertanya, apakah menurut Anda Kaisar akan menjawab pertanyaan ini? Jika Kaisar bertanya kepada Anda apa yang Anda alami selama seribu tahun terakhir, apakah Anda akan menjawab dengan jujur? Jawabannya adalah tidak, jadi Ji Tian Sing adalah diam. Inkarnasi Naga tidak lagi mengatakan apa-apa, dan menasihati, Kaisar masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ayo pergi dulu, sampai jumpa seratus tahun lagi. Dia memiliki begitu banyak raguan dalam pikirannya sehingga dia harus kembali ke benua Naga Hitam sesegera mungkin dan menenangkan diri untuk membuat analisis, penyelidikan, dan spekulasi yang baik. Pada saat yang sama, aliansi Wanyau akan membutuhkan waktu seratus tahun untuk memiliki pijakan yang kokoh dan mengambil kendali penuh atas negeri bintang. Ji Tian Sing mengulurkan tangannya dan memanggil inkarnasi Jenderal Naga dan berkata, tunggu sebentar. Saya berjanji akan menemui Anda seratus tahun lagi. Tapi ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Saya butuh bantuan Anda. Naga itu akan menoleh untuk melihatnya dan berkata, katakanlah, Kaisar ini sejauh mungkin. Ji Tian Sing menjelaskan, mungkin manusia ular memberitahumu bahwa aku kembali ke kerajaan Naga untuk mencari putraku Uheng. Dia ditangkap oleh Raja Dewa Puncak. Yang terkuat kemungkinan besar adalah klan Naga. Tentu saja, mungkin saja, bukan menjadi klan Naga, tapi menguasai kekuatan sihir klan Naga. Setelah dia selesai, inkarnasi Naga melambaikan tangannya tanpa berpikir, penunggang ular berkata bahwa Kaisar tidak mengetahuinya, dan dia belum pernah melihat apa muda bernama Uheng. Ji Tian Sing menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya, dan berkata dengan tulus, bahkan jika Anda belum melihatnya, saya ingin Anda membantu dan bertanya kepada Kaisar Naga dan Dewa Puncak lainnya. Inkarnasi Naga berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Naga lainnya belum tentu berada di kerajaan Naga dalam beberapa tahun terakhir. Adapun para Dewa tertinggi selain daratan Naga Hitam, benua lain di puncak Raja Dewa, Kaisar saya tidak mengenalah. Ji Tian Sing menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, bagaimanapun, Anda dapat membantu saya bertanya, dan saya secara pribadi akan menanyakan dan mencarinya. Saya akan meninggalkan beberapa slip biok untuk memberitahu saya begitu ada berita. Dengan itu, dia melambaikan cahaya kemasan, membungkusnya dengan beberapa potong slip biok kurir, dan mengirimkannya ke inkarnasi jenderal Naga. Naga itu akan menjelma dalam slip biok dan berkata, ada banyak hal rusak di Liga Wanyao yang bisa kamu kerjakan. Penguasa tertinggi tidak begitu mudah untuk dicapai. Sebaiknya kamu kendalikan tanah bintang dan stabilkan situasinya, lalu selidiki masalah ini. Ji Tian Sing melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Saya tidak tertarik dengan posisi Tuan. Yah, inkarnasi Naga tertegun sejenak, dengan wajah penuh terkejut, ini Kaisar tidak salah dengar. Anda membuat begitu banyak masalah sehingga Anda tidak ingin menjadi penguasa. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ji Tian Sing berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin memiliki pijakan di Kerajaan Naga. Apapun yang terjadi di masa depan, itu bisa menjadi benteng dan rumah terakhir. Pada saat yang sama, manusia ular mendirikan Liga Wanyao dan berkembang menjadi kekuatan terbesar kedua di daratan Xin Yuan, dan saya terpaksa berseteru dengan Suan Ji Dong Tian. Kemudian kami hanya bisa mendorong perahu menyusuri sungai dan bersiap menghadapi hari hujan. Kami akan menghancurkan misteri Dong Tian terlebih dahulu dan mendukung pimpinan Liga Wanyao. Hanya untuk mendapatkan tempat tinggal, jadi kamu mematikan dua misterius itu dan menjungkir balikan Kaisar Naga Jin Yuan. Naga itu menjelma dengan ekspresi aneh, mengacungkan jempol ke arah Ji Tian Xing, dan memuji dengan tulus, anakmu benar-benar beracun. Setelah mengatakan itu, Sang Naga tidak akan menunggu sejenak, tanpa ragu untuk berbalik dan terbang menjauh, dan segera meninggalkan gua misterius tersebut. 3843 Ketika Ji Tian Xing dan tentara Liga Wanyao kembali ke kota Wanyao, sebuah berita mengejutkan menyebar dengan cepat. Kaisar Naga Jin Yuan dikalahkan, dan semua kekuatan di bawah komandonya dibantai, dan Liga Wanyao meraih kemenangan telak. Di bawah penyebaran Liga Wanyao yang disengaja, berita ini menyebar ke seluruh negeri bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa hari, ratusan wilayah dan jutaan masyarakat umum di daratan Xing Yuan mengetahui peristiwa mengejutkan ini. Untuk sesaat, semua klan iblis di daratan yang memperhatikan masalah ini dan mendapat beritanya tercengang. Banyak orang yang tidak mau mempercayai hasil ini, mengira ini adalah rumor Liga Wanyao, yang sengaja memfitnah Suanji Dong Tian dan Kaisar Naga Jin Yuan. Namun, tidak ada yang bisa membantah berita tersebut. Seiring berjalannya waktu, berita yang semakin komprehensif tersebar di daratan. Segala macam berita mengkonfirmasi kemenangan Liga Wanyao dan kekalahan Kaisar Naga Jin Yuan. Oleh karena itu, mereka yang tidak ingin mempercayai klan iblis hanya dapat menerima akibat kegagalan Kaisar Naga Jin Yuan. Semua orang tahu bahwa era Kaisar Naga Jin Yuan telah berlalu. Era Liga Wanyao akan datang. Penguasa daratan Seng Yuan akan segera diganti. Berbagai wilayah di daratan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan juta orang mendiskusikan masalah ini dalam suasana yang kompleks. Ada banyak orang yang tidak menyerap pada akhir zaman Kaisar Naga Jin Yuan dan memiliki konflik batin dengan datangnya zaman Liga Wanyao. Mereka membutuhkan waktu dan sedikit proses untuk menerima kenyataan ini. Dan semakin banyak kerajaan, Master Domain, dan kekuatan yang sudah memikirkan cara menyenangkan Tuan baru untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ada juga beberapa kekuatan yang condong ke Liga Wanyao, atau setiap ada Liga Wanyao, sangat gembira dan bersemangat. Seperti kata pepatah, satu Kaisar dan satu Punggawa. Sekarang Liga Wanyao menguasai dunia. Sebagai pengikut dan bawahan Liga Wanyao, mereka juga menjadi kekuatan yang paling dihormati. Agar aliansi Wanyao mengambil alih tanah bintang, mereka sangat ingin datang, dan beberapa sudah tidak sabar menunggu. Setengah bulan kemudian, dunia luar masih tergila-gila dengan berita kemenangan Liga Wanyao. Para prajurit Liga Wanyao, setelah merawat cederanya dengan baik dan memulihkan diri selama setengah bulan, kembali ke pos masing-masing satu demi satu. Dengan kota Wanyao mengeluarkan perintah satu demi satu, kekuatan Liga Wanyao yang tersebar di berbagai domen juga mulai bertindak. Opini publik dan berita propaganda hanyalah pekerjaan persiapan pada tahap awal, untuk memberikan sedikit waktu persiapan psikologis kepada masyarakat di seluruh dunia. Dalam tindakan praktis berikutnya, Liga Wanyao juga berusaha bersikap lunak, dan secara bertahap menyebar dari pengaruhnya ke wilayah sekitarnya. Itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Selama bertahun-tahun yang akan datang, anggota Liga Wanyao harus bekerja keras. Namun, tidak ada cara untuk mengatasinya. Pemimpin Luwu memiliki perintah yang ketat. Dia tidak boleh mengambil tindakan keras sampai diperlukan. Semua anggota Liga memahami dan memahami sebuah kebenaran bahwa melawan dunia itu mudah dan sulit mempertahankannya. hasil mengambil alih daratan Xinyuan dan mendapatkan pengakuan jutaan orang, kita tidak dapat mencapainya dengan paksa. Jika Anda mendominasi dan membunuh orang sesuka hati, hal itu mungkin akan menjadi kontraproduktif. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Raja Dewa Luwu, semua pekerjaan dan tindakan Liga Wanyao dilaksanakan dengan tertib. Seiring berjalannya waktu, kerajaan, wilayah, dan kekuatan berada di bawah komando Liga Bansi dan tunduk pada tahta. Kekuatan Liga Wanyao semakin berkembang, dan jumlah anggota aliansi juga bertambah. Namun, Raja Luwu tidak begitu saja menambah jumlah orangnya. Saat dia merekrut anggota aliansi, dia juga disaring dan dievaluasi dengan cermat. Mereka yang bisa masuk ke Liga Wanyao adalah para elit dengan kekuatan dan loyalitas yang sangat baik. Hanya tiga bulan kemudian, seluruh 28 wilayah di barat Laut Xinyuan berada di bawah komando Liga Wanyao. Di wilayah ini, ratusan kerajaan, ribuan kekuatan besar dan kecil, dan lebih dari 100 miliar orang di wilayah ini semuanya yakin akan Liga Wanyao. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pengaruh Liga Wanyao, yang merupakan markas Liga Wanyao selama ratusan tahun. Dalam proses pengambil alihan wilayah ini, Liga Wanyao menghadapi perlawanan paling sedikit, dan pada dasarnya tidak ada pertempuran dan pertempuran yang terjadi. Tapi semua orang tahu betul bahwa Liga Wanyao berikutnya yang mengambil alih wilayah tersebut tidak akan semulus itu. Bagaimanapun, ada 72 domain di daratan Xinyuan, yang setia kepada Suanji Dong Tian dan menganggap Kaisar Naga Jin Yuan sebagai penguasa. Bahkan jika Kaisar Naga Jin Yuan telah dikalahkan dan melarikan diri dari Kerajaan Naga, sudah pasti bahwa aliansi Wanyao akan menguasai Benua Xinyuan. Namun di 72 wilayah tersebut, masih banyak pendukung dan loyalis setia Kaisar Naga Jin Yuan. Terlepas dari konspirasi, konspirasi, penaklukan militer, dan negosiasi pengabayan, Liga Wanyao perlu menggunakan berbagai cara agar berhasil mengambil alih 72 domain. Tentu saja, hal-hal inilah yang harus dikhawatirkan oleh Raja Luo dan para tetuanya. Sejak itu, saya tidak kembali ke ruang rahasia. Tentu saja, Raja Luo tidak akan mengganggunya dengan urusan rumit ini. Sebelumnya, dia memimpin Tentara Liga Wanyao, bertarung dengan Suanji Dong Tian. Kemudian, dia bertarung dengan Kaisar Naga Jin Yuan selama ribuan ronde dalam kehampaan, dan kekuatan sucinya terkuras abis. Sebenarnya ia sudah kelelahan, namun didukung oleh kemauan yang kuat. Setelah kembali ke kota Wanyao, dia memasuki kamar rahasia untuk memulihkan dan memulihkan diri dalam ruang dan waktu. Sekarang, dalam tiga bulan terakhir dari dunia luar, dia telah berlatih di ruang waktu yang terdistorsi selama 12 setengah tahun. Dalam 12 setengah tahun ini, dia tidak hanya menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan sucinya, tetapi juga mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Daoyun yang diserap dari Jin Yuan Longdi telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam dirinya dan menjadi Daoyun miliknya sendiri. Hal ini membuat kekuatannya naik ke level yang lebih tinggi dan efektivitas tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, dia juga melatih Zutian Senjue dan berbagai jenis keterampilan magis, yang selanjutnya meningkatkan keterampilannya dan terus bergerak menuju 9 tingkat negara Raja Dewa. Setelah sekian lama berlatih pengasingan, dia akhirnya menyelesaikan kultivasinya dan keluar. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Yunyao sedang duduk di sampingnya, diam-diam bermeditasi dan bernapas, seolah menunggunya. Menyadari bahwa dia telah menyelesaikan latihannya, Yunyao berhenti bernapas dan membuka matanya. Jitiansing memandang Yunyao dan bertanya, Yao Yao, kamu menungguku. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Yunyao menganggup dan berkata dengan tenang, saya baru saja menyelesaikan kultivasi saya di pintu tertutup setahun yang lalu. Saya mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan Anda. Saya datang ke sini untuk menjaga Anda. Momong-mong-mong, apakah Suan Jidong Tian sudah terpecahkan? Menganggup sedikit dan berkata, ini telah diselesaikan. Kaisar Naga Jinyuan terluka parah. Dia melarikan diri ke langit berbintang di luar negeri. Diperkirakan dia akan bersembunyi dan menyembuhkan selama ratusan tahun. Kami telah membunuh semua raja dan raja di bawah komandonya. Sekarang, situasi di daratan Singyuan stabil dan aliansi Wanyau secara bertahap mengambil alih berbagai domain yang akan memakan waktu sekitar beberapa dekade. Setelah jeda, dia bertanya, Yao Yao, apakah kamu mau tanya Wuhan? 3844 Ji Tianxing benar. Dibandingkan dengan ayahnya, Yu Nyao adalah ibu yang paling khawatir dan ingin menemukan putranya. Menurut Yu Nyao, tidak begitu penting mendukung Liga Wanyau atau tidak merebut posisi hegemon. Tidak menemukan kebencian sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Melihat Ji Tianxing, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxing, sebenarnya, Anda tidak mengatakannya, saya memahami ide dan rencana Anda. Meskipun Anda telah hidup di alam dewa selama ratusan tahun dan memiliki pengaruh Anda sendiri. Tapi kekuatan Anda telah dihancurkan. Bawahan dan pendukung Anda tersebar, dan tidak ada perhitungan kematian atau cedera. Dan musuh Anda telah menjadi lima dewa, kendalikan seluruh dunia ilahi. Anda sangat ingin membalas dendam, tetapi sebelumnya Anda tidak yakin untuk melakukannya membunuh lima dewa, sangat sulit bagi kami untuk memiliki pijakan di dunia dewa. Oleh karena itu, Anda ingin membangun rumah di dunia dewa sebagai pelabuhan dan dukungan kami. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan lima dewa, disetidaknya kamu dapat membawa kami kembali ke negeri bintang kerajaan naga, di mana kamu dapat memulihkan diri dan mencari pengembangan. Jitiansing mengangguk sedikit, dan wajahnya tampak bersyukur. Dia berkata, selama ini, kamulah yang paling mengetahui isi hatiku. Ya, aku selalu ingin balas dendam, dan aku berjuang untuk itu. Namun semakin dekat aku ke puncak kerajaan Tuhan, semakin aku merasakan betapa kuatnya dan menakutkannya melampaui kerajaan Tuhan. Saya tidak pernah yakin dan percaya diri, menghadapi salah satu dewa. Oleh karena itu, saya ingin membangun rumah di kerajaan naga untuk menampung Anda dan kalian semua sebelum memulai balas dendam. Hanya dengan memastikan keselamatan semua orang, bisakah aku pergi ke alam dewa dan membalas dendam pada lima dewa. Mendengar ini, Yunyao meraih tangan Jitiansing dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tiansing, kamu selalu melindungi kami dan mempertimbangkan segalanya untuk semua orang. Dan semua bahaya dan penderitaan ditanggung oleh Anda sendiri. Kami tahu Anda ingin membalas dendam, jadi kami akan maju dan mundur bersama Anda, jangan pernah mundur. Kami tidak akan membiarkan Anda membalas dendam sendirian, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda raihlah keinginanmu. Sebab, kita adalah keluarga, kita utuh, kita tak boleh kekurangan siapapun. Pada akhirnya, beberapa kata membuat hati bergetar. Dia mengepalkan tangan Yunyao dan dengan sungguh-sungguh mengangguk, jangan khawatir, aku sudah memikirkan rencana selanjutnya. Aku telah meminta Kaisar Naga Hitam untuk membantuku mencari tahu keberadaan Wu Heng. Paling lambat satu tahun, akan ada tidak masalah bagi Liga Wanyao, aku akan meninggalkan tanah Sinyuan dan pergi mencari tanpa kebencian. Yunyao mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ji Tianxing bangkit dan memutar pohon api darah untuk memeriksa situasi orang-orang. Ji Ke, Wu Shuang, Bai Long, Ceo Sinyu dan lainnya semuanya bekerja di bawah pohon api darah untuk menyembuhkan dan berlatih. Cedera setiap orang pada dasarnya telah pulih dan kekuatan mereka terus meningkat. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan pintu tertutup, kecuali warna merah yang tiada taraf dan sejati, yang lain pada dasarnya telah menerobos ke ranah Raja Dewa. Bahkan Kianyu, di bawah bimbingan Hu Xinyu, menerobos ke negara bagian Senwang sebulan yang lalu. Melihat hasil ini, Ji Tianxing sangat senang. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan pergi mencari Dewa Raja Luo. Seperempat jam kemudian, dia melihat Raja Luo Dalam beberapa bulan terakhir, Liga Wanyao sedang sibuk. Sebagai pemimpin aliansi, Raja Luo tentu saja adalah orang yang paling sibuk. Setiap hari, dia memproses ribuan peringatan, melihat pesan yang tak terhitung banyaknya, dan mengeluarkan perintah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Ji Tianxing datang, dia menghentikan sementara pekerjaannya dan membuatkan secangkir teh untuk Ji Tianxing. Tuan kecil, apakah kamu sudah pulih dari cedera dan kondisimu setelah berlatih dalam pengasingan begitu lama? Jangan khawatir, semuanya sudah kembali dan kekuatan telah ditingkatkan. Ji Tianxing menganggup dan menyesap cangkir tehnya. Apa yang terjadi baru-baru ini? Bolehkah mengambil alih domain tersebut? Dia tahu bahwa Raja Dewa Luo akan segera tiba, jadi dia tidak banyak bicara dan langsung ke poin utama untuk menanyakan bisnis. Raja Luo dengan cepat melaporkan, sejujurnya, lebih dari 20 wilayah di barat laut sangat mulus. Sebelumnya, itu adalah wilayah pengaruh Liga, dan tidak ada liku-liku. Area yang akan diambil alih oleh Liga, mereka tidak terlalu kooperatif. Meskipun mereka tidak akan melawan secara langsung, mereka juga menganjurkan pilih kasih dan oposisi yang berbahaya. Tapi jangan khawatir, Tuan kecil. Ini hanya hal kecil yang kami harapkan saya yakin kami dapat menanganinya dengan cepat. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya sulit pada awalnya. Ini hanya beberapa bulan. Jangan khawatir. Luangkan waktu Anda. Saya telah memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 60 atau 70 tahun agar hal ini terjadi. Apa yang dikatakan Tuan kecil itu sangat benar. Raja Dewa Luoli membungkukkan tangannya. Ji Tianxing juga mengatakan kepadanya, sekarang, para pemimpin dari 72 wilayah dan semua jenis kekuatan sedang menatap tindakan aliansi tersebut. Bagaimanapun, hati mereka sangat gelisah, dan mereka masih tidak tahu apa sikap dan sikap aliansi tersebut. Artinya adalah, dalam proses pengambil alihan beberapa domain berikutnya, di satu sisi, kita harus bersikap lembut dan menghindari zat besi dan darah serta cara-cara yang sombong, agar tidak menimbulkan konflik dan kepanikan di bidang lain. Namun perlu diingat bahwa cara yang dilakukan tidak boleh terlalu lunak, agar daerah lain tidak merasa kekuatan liganya kosong, penakut, dan hati-hati. Saat tiba waktunya untuk bergerak, jangan pernah bersikap lunak, sehingga dapat menakuti orang yang memiliki motif tersembunyi. Ingat, liga ini adalah pemenangnya. Posisi penguasa benua sumber bintang dibeli oleh darah kita dan dilawan dengan paksa. Raja Dewa Luo menatapnya dengan mata cerah, dan akhirnya meregangkan alisnya, memperlihatkan senyuman lega. Tuan muda itu bijaksana, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jelas sekali, dia mengkhawatirkan masalah ini saat ini, dan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia juga sangat menyadari bahwa proses pengambil alihan beberapa domain adalah sangat penting. Tidak hanya domain lain yang menatap Liga Wanyau, tetapi Liga Wanyau juga perlu menunjukkan posisi dan sikapnya melalui proses ini. Sekarang, Tuan kecil membantunya membuat keputusan dan mengatur suasana, dan dia segera mengambil tindakan kepercayaan diri dan tekat. Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berkata, saya akan tinggal selama satu tahun dan menunggu kabar dari Kaisar Naga Hitam. Dalam waktu satu tahun, jika tidak terjadi apa-apa pada Starland, saya akan pergi. Pada saat itu, Anda harus membuat keputusan sendiri tentang segala hal, tapi jangan mengecewakan saya. Raja Dewa Luo tertegun sejenak dan berkata dengan cemas, Tuan kecil, apakah Anda akan pergi begitu cepat? Tidak untuk beberapa tahun lagi. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan sesegera mungkin. Ketika dia mengerti maksudnya, dia berhenti membujuknya. Dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat dan berkata, tolong yakinlah, Tuan Muda, saya akan menyelesaikan tugas, mengambil alih daratan Sing Yuan dengan lancar, dan mengendalikannya dengan kuat. Ketika kamu kembali, kamu akan menggantikan Kaisar Naga. 3845 Sepatah kata dari Raja Dewa Luo, membuat Ji Tian Xing tercengang. Meskipun, dia telah memberitahu Dewa Raja Luo sebelumnya bahwa dia tidak tertarik dengan posisi Kaisar Naga. Namun, Raja Dewa Luo keras kepala dan percaya bahwa hanya dia yang mewarisi tahta Kaisar Naga yang ortodoks dan mewarisi. Ji Tian Xing juga ingin menjelaskan dan membujuknya, tetapi dia hanya bisa menelan kembali kata-katanya ketika dia melihat tatapan tegas di matanya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan itu tidak ada gunanya, dia tetap tidak dapat mengubah ide dan keputusan Dewa Raja Luo. Jadi dia menepuk bahu Raja Luo dan berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan ini lagi. Dalam beberapa dekade mendatang, kamu harus bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi, Ji Tian Xing menjelaskan beberapa detail kecil, dan dia baru saja meninggalkan ruang belajar. Raja Luo terus menangani urusan pemerintahan. Ji Tian Xing kembali ke kamar rahasia dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk terus berlatih. Waktu berlalu, waktu berlalu tanpa suara. Setahun berlalu dengan cepat. Selama tahun ini, sesuai dengan perintah Ji Tian Xing, Raja Luo mengadopsi kombinasi tindakan lunak dan keras terhadap berbagai wilayah, secara bertahap mengambil alih wilayah demi wilayah. Bagi kekuatan dan penguasa domen yang bimbang dari kiri ke kanan dan tidak memegang posisi tegas, Liga Wanyau telah mengadopsi kebijakan pacaran dan kelembutan, ditambah dengan situasi umum dan paksaan, dan pada dasarnya dapat berhasil. Namun, bagi sejumlah kecil pendukung setiak Kaisar Naga Jingyuan, Liga Wanyau mengambil segala macam tindakan yang tidak efektif, dan kemudian dengan tegas menggunakan metode petir untuk membunuh ayam dan memberi contoh. Itu berhasil. Bunuh beberapa orang yang kuat dan ahli, bunuh kekuatan individu, pencegah yang sangat efektif terhadap daerah lain, tetapi juga tidak akan menimbulkan kemarahan dan perlawanan masyarakat. Di bawah Komando Raja Luo, para tetua dan pemimpin Aula Liga Wanyau mengambil alih sebelas domen dalam satu tahun. Melalui aksi dan inisiatif tahun ini, Liga Wanyau juga telah memutarakan posisi dan sikapnya, sehingga domen lain bisa melihat tekad Liga Wanyau. Ini telah memainkan peran besar dalam mempromosikan pekerjaan pengeditan dan pengambil alihan berikut ini. Setidaknya, 61 domen yang tersisa memahami tekad Liga Wanyau dan mengetahui bahwa situasi umum tidak dapat diubah, dan yang diperlukan hanyalah kepatuhan dan kepatuhan. Apa yang bisa mereka lakukan? Perjuangan terakhir, tidak lebih dari pertengkaran dan negosiasi dengan Liga Wanyau, dan mengupayakan kondisi yang lebih memuntungkan. Pada saat yang sama, Jitian Singh, yang tidak muncul selama setahun dan terkurung selama 50 tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi, akhirnya keluar dan muncul. Sangat disayangkan dia gagal mencapai kerajaan ilahi tingkat ke-9 setelah 50 tahun berkultivasi dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk meningkatkan setiap level. Dibutuhkan ribuan atau puluhan ribu tahun bagi dewa dan raja lain untuk meningkatkan level mereka. Tidak peduli betapa jahatnya dia, sangat sulit baginya untuk mencapai level ke-9 dalam beberapa dekade tanpa peluang besar. Jitian Singh tidak kecewa dengan hal ini, tetapi juga memiliki persiapan psikologis yang sesuai. Tentu saja, meskipun dia tidak menerobos ke-9 alam, fondasi Sinto menjadi semakin stabil dan keahliannya dua kali lebih dalam. Dengan kemampuan bertarungnya saat ini, dia bisa berjalan secara horizontal di kerajaan naga tanpa rasa takut pada siapapun. Setelah meninggalkan celah tersebut, Jitian Singh membangunkan Yu Nyao, Jike, Bai Long, Yangke dan Bai Feng juga tidak keberatan. Jitian Singh memandang Tianyu lagi dan berkata, Momomomong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Tianhu, dan Huxinyu adalah yang terkuat. Kamu bisa berlatih dengannya sesegera mungkin. Lebih baik tetap di Liga Wanyao dan ikuti sisinya. Sebelum dia selesai, Kianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Lao Ji, Huxinyu memang telah mengajariku, dan aku sangat berterima kasih padanya. Tapi aku telah menembus alam Raja Dewa, dan telah menguasai warisan keterampilan pikiran dan keterampilan sihir orang-orang Tianhu. Tidak ada artinya untuk tetap tinggal. Tentu saja, saya akan mengikuti Anda dan membantu Anda menemukan keberadaan tanpa kebencian. Anda tidak ingin meninggalkan saya, kami punya telah bersama selama bertahun-tahun, kita tidak dapat dipisahkan. Saling bergantung pada hidup kita, Ji Tianxing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan tangis atau tawa. Kata ini terlalu dilebih-lebihkan. Tapi dia juga tahu bahwa Kianyu sangat keras kepala dan menolak untuk tinggal, jadi dia berhenti membujuknya. Karena tidak ada keberatan dari kalian semua, maka sudah diputuskan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Di bawah pohon Dewa Api Darah, Ji Tianxing melambaikan tangannya, menandakan bahwa semua orang telah bubar. Mereka pergi satu demi satu dan kembali bermeditasi di bawah pohon api darah. Hanya reaksi batu dan phoenix putih yang tampak sedikit aneh. Yang ketinggal dan menyatakan kepada Ji Tianxing bahwa dia ingin pergi ke dunia pedang dan tinggal bersama orang-orang tuling. Ji Tianxing menganggup dan setuju dan mengirimkannya ke dunia pedang. Baifeng meninggalkan pohon api darah dan berhenti di ruang waktu yang terdistorsi ribuan mil jauhnya. Ia mulai menggunakan ilmu gaibnya untuk menciptakan gunung, hutan, sungai dan air terjun, serta membangun istana suci di puncak gunung sebagai gua dan tempat tinggal. Seperti dua kacang polong. Dia diamati di tiga lapisan menara suci. Haha, aku tidak menyangka orang ini masih memiliki hobi seperti itu, dan dia masih memiliki persyaratan untuk hidup dan berfantasi di dalam gua. Ji Tianxing tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, lalu berbalik dari ruang waktu yang terdistorsi. Sebelum dia pergi, dia menemukan Dewa Raja Luo dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Meskipun, Raja Dewa Luo sudah lama mengetahui bahwa akan ada hari seperti itu. Namun ketika hari ini benar-benar tiba, dia masih sedikit sedih dan enggan menyerah. Dia dan Ji Tianxing mengobrol dekat di ruang kerja selama satu jam. Isi utama pembicaraan masih mengenai tubuh Kaisar Naga Jinyuan. Baik Tuan maupun pelayannya tahu bahwa Kaisar Naga Jinyuan terluka parah dan tidak dapat pulih setelah dua atau tiga ratus tahun berkultivasi terus-menerus. Dengan kata lain, dalam hampir tiga ratus tahun, Kaisar Naga Jinyuan tidak dapat kembali ke kerajaan naga dan membalas dendam pada Liga Wanyau. Namun, Ji Tianxing masih perlu mengetahui wilayah bintang manakah yang merupakan pengaruh Kaisar Naga Jinyuan di langit berbintang ekstrateritorial. Ketika Raja mengetahui hal ini, dia mengatakan, domain sirius, dan secara singkat memperkenalkan situasi domain sirius. Ji Tianxing berkata dia tahu betul bahwa dia akan pergi ke wilayah sirius untuk memusnahkan akarnya jika ada kesempatan di masa depan. Satu jam kemudian, Raja Dewa Luoli meninggalkan ruang belajar bersama Ji Tianxing. Kemudian, di alun-alun di luar istana, Raja Luo, bersama banyak tetua dan raja, memberi hormat pada Ji Tianxing. Ji Tianxing melambaikan tangan kepada semua orang, berbalik dan menginjakan kaki di langit. Punggungnya yang alami dan tidak terkendali segera menghilang di langit. Melihat arah kepergiannya, Luo Sen Wang dan yang lainnya berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, yang menjernihkan suasana hati mereka dan terus sibuk. Semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengancam Tuan Kecil di seluruh kerajaan naga. Mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan pemiliknya. Mereka hanya punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengambil alih daratan Sing Yuan secepat mungkin dan tidak mengecewakan Tuan Kecil. Setelah meninggalkan kota Wanyau, Jitiansing tetap berada di pedang pemakaman dan membawanya ke utara. Selanjutnya, dia akan pergi ke benua Tianlong, mengunjungi dewa tertinggi dari semua lapisan masyarakat, dan mencari serta menyelidiki keberadaan Wuheng. Jika Anda menunjukkan pola medan kerajaan naga di pesawat, buatlah peta. Jadi, benua sumber bintang ada di tengah. Pojok kiri atas adalah benua Tianlong, pojok kanan atas adalah benua Heilong, pojok kiri bawah adalah benua naga merah, dan pojok kanan bawah adalah benua Senglong. Kelima benua tersebut tidak terhubung satu sama lain, dipisahkan oleh lautan langit yang luas. Jitiansing saat ini berada di barat laut benua Seng Yuan, dekat dengan batas barat laut daratan. Oleh karena itu, benua yang paling dekat dengannya adalah benua Tianlong di pojok kiri atas barat laut. Selain itu, dia memutuskan untuk pergi ke Tianlong untuk menyelidiki karena alasan lain. Bagaimanapun, benua itu adalah wilayah tuannya dan Kaisar Tianlong, dan juga rumah yang sangat ia kenal. Meskipun Beiming mewarisi posisi Kaisar Naga dan menguasai benua Tianlong selama ribuan tahun, dia tetap ingin kembali dan melihat-lihat. Namun, setelah terbang selama lima hari lima malam, Jitiansing teringat satu hal ketika dia hendak tiba di perbatasan daratan Seng Yuan. Ratusan ribu mil di depan adalah lautan langit biru yang tak terbatas. Namun dia ingat bahwa ratusan ribu mil jauhnya dari kanan adalah Gunung Tianpeng yang terkenal. Gunung Tianpeng, yang berdiri di antara pegunungan dan tampak seperti Karena aku sudah lewat sini, aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Apakah kamu ingin pergi ke Gua Jiuksuan dan memunjungi leluhur Jinpeng untuk melihat situasi Pengfei? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk pergi dan melihat. Oleh karena itu, pedang penguburan mengubah arahnya dan terbang ke Gunung Tianpeng. Jaraknya hanya beberapa ratus ribu li. Pemakaman Tianjian akan segera tiba di Gunung Tianpeng. Suah! Dengan kilatan cahaya, pedang penguburan menghilang dan Jitiansing muncul di langit. Dia berdiri di puncak gunung, memandangi gerbang emas di lautan awan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya orang Jinpeng tidak keluar dari dunia seperti yang diharapkan. Tidak hanya pintu masuk gua ditutup, tetapi juga tidak ada penjaga Dharma di pintunya. Tanpa penjaga yang melaporkan berita tersebut, dia tidak dapat menerobos pintu masuk Gua Jiuksuan, jadi dia hanya bisa mengeluarkan slip biok dan mengirim pesan ke Pengfei. Gua Jiuksuan adalah yang terdalam. Di puncak-puncak yang sepi, setinggi 3.000 sang, dan di bawah pepohonan tua dengan daun kuning layu, semua tua dan muda masih duduk bersila di atas papan catur yang kelilingnya 10 sang. Pengfei memegang formula di tangannya dan membentuk segel dewa. Dia sedang berlatih. Nenek moyang tua Jinpeng memiliki wajah yang damai, nada yang tenang dan nada yang panjang, yang menceritakan makna mendalam dari Tao dan hakikat serta hakikat Sinto. Setelah lebih dari setahun berlatih, Pengfei telah berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat pertama kerajaan ilahi. Setelah terobosan Pengfei, dia sering berhotbah untuk membantu mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Bakat dan kecerdasan Pengfei semakin meningkat setelah menembus alam dewa. Mendengarkan pengalaman dakwah dan mengajarnya, kekuatannya juga terus meningkat. Saat itu, seberkas cahaya datang dari langit dan memecah suasana damai di puncak gunung. Lingguang jatuh di depan Pengfei dan terhenti, bersinar dengan cahaya ilahi yang pekat. Pengfei merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan dia menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Dia mengambil Yu Jian dan membaca informasinya dengan akal sehatnya. Lalu dia menatap Jin Peng. Sebelum dia membuka mulut untuk berbicara, leluhur tua Jin Peng sangat pengertian dan berkata dengan wajah ramah, jika ada sesuatu yang mendesak, kamu harus menanganinya terlebih dahulu. Leluhur, Pengfei ragu-ragu sejenak dan menjelaskan, ini pesan dari Tuan Long Tian. Dia ada di puncak gunung Tian Peng dan ingin memunjungimu. Jin Peng Lao Zhu mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit, pergilah jemput dia. Iya, Pengfei membungkuk dan terbang. Dalam perjalanannya melalui gua Jiuxuan, dia bertemu dengan beberapa anggota klan. Di masa lalu, rasa keberadaannya sangat rendah, yang tidak dikenal di kalangan anak muda dan tidak disukai oleh mereka. Namun dalam dua tahun terakhir, ia membuat iri dan kagum banyak kelompok etnis. Salah satunya adalah dia disukai oleh leluhurnya dan mengikutinya berlatih. Alasan kedua adalah dia baru saja menerobos ranah Raja Dewa belum lama ini. Saat itu, ada banyak aktivitas dan halo. Para tetua di keluarganya membual bahwa putra ini akan menjadi alat yang hebat di masa depan. Oleh karena itu, beberapa anggota klan memberi hormat kepadanya dengan sopan dan sedikit keakraban. Pengfei menganggukkan kepalanya sebagai balasannya, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, beberapa anggota klan juga memujinya karena lebih dewasa dan stabil dibandingkan saat itu. Dia bermartabat dan berbicara luar biasa, dan dia akan menjadi instrumen yang hebat di masa depan. Sesampainya di pintu masuk gua, Pengfei mengucapkan mantra untuk membuka segel susunan dewa dan menyambut masuknya Jitian Singh. Segera setelah itu, dia membawa Jitian Singh kembali ke puncak-puncak terpencil dan jatuh di bawah pohon kuno. Lao Zhu, inilah Tuan Long Tian. Pengfei jatuh ke papan catur dan membungkuk pada Jinpeng. Jinpeng Lao Zhu duduk bersila dan menatap Jitian Singh dengan senyuman di wajahnya. Jitian Singh berinisiatif memberi hormat dan berkata, saya telah bertemu dengan leluhur Jinpeng. Meskipun dia mendengar berita itu, dia berkata kepada Lao Fu. Jitian Singh tentu saja tahu bahwa yang dia bicarakan adalah kemenangan total Liga Wanyao dan kendali atas benua sumber bintang. Maka dia sujud dan berkata, ngomong-ngomong, seharusnya generasi mudalah yang berterima kasih kepada leluhur. Ini mengacu pada kepergian Nenek Mo Yang Jinpeng. Kedua belah pihak mengetahuinya dengan baik dan tidak banyak bicara tentang hal itu. Jitian Singh melihat lingkungan di puncak gunung. Ada tiga pondok, sebatang pohon kuno, dan papan catur batu besar. Itu juga bertepatan dengan jalan ajaib langit dan bumi. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Saya tidak menyangka bahwa tempat Nenek Mo Yang saya tutup untuk bercocok tanam begitu elegan dan halus. Setelah itu, dia melihat ke arah Pengfei dan menunjukkan senyuman bahagia, sumber suatu berkah besar bisa berlatih bersama leluhurmu. Saya sudah dua tahun tidak melihatnya, tapi saya telah menembus alam Tuhan. Selamat. Pengfei cepat memberi hormat dan mengatakan bahwa dia mendapat banyak manfaat dengan mengikutinya di awal, sehingga dia mendapatkan terobosan hari ini. Kemudian dia bertanya, Pak, lama, kenapa kamu datang ke Gua Jiuksuan kali ini? Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Tuhan Long bermaksud membawaku bersamanya dan terus membimbingku berlatih. Jika demikian, haruskah aku tinggal bersama kakekku atau mengikuti Tuhan Long? Tanpa diduga, Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak hanya Pengfei yang tertegun, bahkan leluhur Jinpeng juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Tuhan Long, lama, kamu apakah kamu akan meninggalkan Starland? Jika situasi secara keseluruhan tidak stabil, Tuhan Long akan pergi sekarang. Apakah Anda benar-benar peduli dengan posisi Kaisar Naga? Baik kakek maupun cucu mengajukan pertanyaan pada saat yang sama, yang sungguh sulit dipercaya. Ji Tianxing menganggup dan menjelaskan, saya akan pergi ke negeri Tianlong untuk mencari putra saya Wu Heng. Aku akan memunjungimu saat aku lewat. Momomomong, saya juga ingin meminta kakek saya membantu saya memperhatikan berita dan petunjuk yang relevan. 3847 Ji Tianxing tidak menjelaskan apapun tentang meninggalkan Tanah Xing Yuan dan menyerahkan posisi Kaisar Naga. Dia menyatakan niatnya secara langsung dan segera mengganti topik pembicaraan. Pastor Jinpeng merenung sejenak dan berkata dengan nada serius, saya tidak bisa keluar rumah sepanjang tahun. Tentu saja, saya belum pernah melihat atau mengetahui tentang putra Anda. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat membantu Anda bertanya dan menanyakan apakah Dewa Puncak lainnya pernah bertemu dengan remaja Teran. Bagus, terima kasih banyak. Jika ada berita di masa mendatang, saya pasti akan berterima kasih lagi. Ji Tianxing segera memberi hormat dan terima kasih, lalu pergi dua lembar informasi biok, lalu pergi. Masih Pengfei yang menyuruhnya pergi dari Gua Jiuksuan dan melihatnya menghilang di langit. Ketika Pengfei kembali ke puncak-puncak terpencil dan jatuh di bawah perubahan pepohonan kuno, dia tidak bisa lagi menahan keraguannya. Dia bertanya pada Jinpeng Lao Su, Lao Su, Tuan Long Tian jelas merupakan keluarga naga. Mengapa putranya bernama Ji Wu Heng atau pemuda dari keluarganya sendiri? Jinpeng Lao Su mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum ramah, pertanyaan ini, kamu harus bertanya padanya. Mengapa bertanya padaku? Eh, Pengfei berkata dengan malu-malu, pertanyaan seperti ini tidak bisa ditanyakan secara langsung. Nenek moyang lama Jinpeng berkata, semua yang berbeda dan menjadi hebat punya pengalaman dan cerita masing-masing. Kalau orang lain mau mengatakannya, kamu pasti tahu. Bertanya dan menambah kekhawatiranmu. Tuan tua itu benar, saya mengerti. Pengfei dengan cepat membungkuk memberi hormat, tidak lagi bertanya. Segera, puncak gunung kembali sunyi, dan keduanya terus berkhotbah dan berlatih. Setelah meninggalkan Gua Jiuxuan, Jitiansing meninggalkan Tanah Sinyuan dengan pedang penguburan di surga. Tak lama kemudian, pedang penguburan itu seperti kilat hitam melintasi langit. Lautan langit yang luas, tak terbatas. Lautan langit biru yang terlihat jernih dan megah ternyata mengandung sedikit bahaya yang belum diketahui. Di Kerajaan Naga, lima benua adalah wilayah kekuasaan klan iblis. Lautan langit yang tak berujung adalah wilayah manusia laut. Yang disebut manusia laut juga memiliki ribuan cabang. Ikan, udang, dan kepiting memperoleh kearifan, yaitu manusia laut. Segala jenis roh dan iblis yang hidup di laut dapat dianggap sebagai manusia laut. Meskipun tidak ada persatuan dalam kelompok etnis Hai, perang terus terjadi dan banyak kekuatan terpecah. Namun, saat menghadapi klan iblis dari lima benua, klan laut sangat bersatu dan melakukan upaya bersama. Oleh karena itu, lautan langit yang tak berujung adalah wilayah kehidupan terlarang dan tempat paling berbahaya bagi manusia iblis biasa. Melihat seluruh Kerajaan Naga, hanya mereka yang kuat di Kerajaan Ilahi yang memiliki keberanian dan kualifikasi untuk melakukan perjalanan melintasi langit dan lautan serta melakukan perjalanan melintasi benua. Tentu saja, bagi Ji Tianxing, tidak menjadi masalah betapa berbahayanya Tianhai dan betapa ganasnya klan laut. Saat pedang melintasi langit dan laut, tampak seperti kilat hitam, mencapai titik ekstrim. Orang-orang laut yang santai tidak dapat menemukannya sama sekali, dan hanya orang-orang laut di negara bagian Raja Dewa dan Raja Dewa Atas yang dapat merasakan jejak pedang penguburan. Namun, orang-orang laut, yang berada dalam kondisi yang begitu kuat, secara alami memahami kengerian mengubur pedang langit. Mereka tidak berani mengejar dan mengepung mereka, juga tidak dapat mengejar mereka. Setelah terbang selama 20 hari, pedang itu menjadi tenang dan tenang. Ji Tianxing telah tinggal di dunia pedang, berlatih di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Meski perjalanannya membosankan, ia dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk berkonsentrasi pada latihan pintu tertutup. Jarak antara Sing Yuan dan Tianlong tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan mengubur pedang langit, hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk melintasi lautan langit dan mendarat di tanah Tianlong. Artinya, penguburan pedang surgawi berada di kedalaman laut langit, daerah paling berbahaya. Dalam 10 hari lagi, kita akan dapat mencapai Tianlong. Pada titik inilah sesuatu sedang terjadi. Sekitar 60 ribu mil jauhnya, di lautan langit biru yang tak berbatas, ada kilatan cahaya di seluruh langit, serta tabrakan dan ledakan yang memekakkan telinga. Itu ada di seluruh lautan. Puluhan ribu mil langit dan laut telah terguncang, menyebabkan gelombang setinggi 100 sang terciprat. Kekuatan suci di udara berfluktuasi dengan liar, dan penuh dengan gas darah yang samar. Hari pemakaman menemukan situasi ini, lalu menilai bahwa ada banyak ahli di depan pertarungan berdarah tersebut. Ia segera berbisik kepada Ji Tianxing, melaporkan situasinya, dan bertanya, apakah kita ingin melewatinya. Ji Tianxing merasa terganggu dengan latihannya. Dia meninggalkan pagoda dan muncul di dunia pedang. Dia menjawab, jangan menghindarinya. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Dia berpikir dalam benaknya, apakah kekuatan klan laut saling membunuh, atau apakah klan iblis bertarung dengan klan laut. Secara logika, daerah ini adalah pedalaman kekuatan klan laut, dan klan iblis tidak boleh dengan mudah menginjakan kaki di dalamnya. Kecepatan pedang penguburan terbang ke depan, dan segera mendekati medan perang. Ketika jaraknya 10.000 mil, Ji Tianxing dapat melihat dengan jelas situasi di lapangan. Setidaknya 10.000 tentara elit suku laut bertempur sengit di laut. Ada paus dan ikan terbang sebesar gunung, dan segala jenis burita, kanker, hiu dan monster yang berevolusi dan bermutasi, mengayunkan pisau dan garpu serta tombak panjang, membelah pembuluh darah mereka dan mengeluarkan jeritan. Puluhan ribu burung laut, dengan sayap, cakar, dan paruhnya yang besar, melayang dan menyelam di angkasa. Meski berkebangsaan hai terlihat jelek, namun terlihat agak garang. Namun, mereka terlatih dan terlatih. Di bawah komando banyak jenderal di kerajaan ilahi, mereka terus-menerus mempersempit lingkaran pengepungan dan melepaskan gerakan pembunuhan sihir yang ganas. Dan seribu di antaranya dikepung oleh seribu orang. Sebagian besar klan iblis itu dipersonifikasikan, mengenakan baju besi dan memegang pedang dan tombak. Mereka adalah pasukan reguler pada pandangan pertama. Meski sebagian besar dari mereka terluka parah, berlumuran darah dan bekas luka. Namun mereka tetap ulet mendukung dan menahan serangan sengit tentara keluarga laut. Sekalipun situasinya genting, situasinya adalah penyergapan dari semua sisi. Namun tim klan iblis masih belum putus asa, masih berjuang dengan darah, dan tidak menyerah serta memohon ampun. Masih banyak mayat klan iblis dan klan laut di permukaan laut, serta sisa-sisa dan pecahan banyak kapal perang dan kapal perang dewa. Air laut yang begelombang juga diwarnai merah oleh darah yang tak ada habisnya, mengeluarkan gas berdarah yang kental. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerutkan kening, agak tidak terduga. Apakah klan iblis dan klan laut sedang bertarung? Tim klan iblis itu seharusnya berasal dari negeri Naga Langit. Bagaimana mereka bisa masuk jauh ke pedalaman pasukan klan laut? Berpikir seperti ini di dalam hati, Jitiansing merasa ada yang aneh. Di dalamnya. Setelah mengamati sebentar, dia menemukan bahwa di antara para pemimpin tim klan iblis, tiga jenderal klan iblis menunjukkan kinerja paling luar biasa. Ada seorang pria parubaya yang kuat, kekar, mengenakan baju besi emas dan helm. Ini manusia diubah oleh Jiaolong dan memiliki kekuatan Raja Dewa Tengah. Dia memiliki ratusan luka di sekujur tubuhnya, tapi dia masih bertarung dengan darah. Dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari pengepungan. Dua jenderal klan iblis lainnya, yang seharusnya menjadi wakilnya, juga bertarung sampai mati, kekuatan. Bertarung yang sengit dan kegigihan ketiga Dewa Raja Iblis inilah yang dapat menghentikan pengepungan pasukan keluarga laut dan menunda kecepatan pemusnahan total pasukan. 3.848 Meskipun demikian, Jenderal Jiaolong dan dua wakil jenderal klan iblis bergegas membunuh dengan segala cara. Namun jumlah pasukan rakyat laut lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka. Selain itu, jenderal pasukan keluarga laut juga merupakan Raja Dewa Tengah, dan ada tiga raja dewa yang lebih rendah. Seiring berjalannya waktu, jumlah tim klan iblis menurun tajam, dan seluruh pasukan akan segera dihancurkan. Melihat ini, Ji Tian Xin memutuskan untuk membantu. Tidak ada gagasan untuk bertindak atas nama surga atau menegakkan keadilan. Dia hanya merasa penasaran dan ingin mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, dia sedikit menghargai Jenderal Jiaolong dan tidak ingin melihatnya dimakamkan di sini. Sebagai raja dari dewa tertinggi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan Anda tidak terlalu memikirkannya. Suwa. Tersembunyi di langit, pedang penguburan tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan terang dan menjadi pedang raksasa dengan ketinggian 10.000 kaki. Kemunculan tiba-tiba pedang pemakaman langit seperti matahari keemasan yang tergantung di langit. Puluhan ribu orang laut yang bertempur sengit di laut, serta lebih dari 800 jenderal dan tentara klan iblis, terkejut. Pertempuran di lapangan berhenti sejenak, dan banyak orang memandang ke langit. Hujan, seperti pedang emas. Wah, wah. Hujan pedang turun di seluruh langit, dan tekanan mengerikan serta niat pedang datang, yang membuat puluhan ribu manusia laut panik dan kacau. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan hujan pedang di seluruh langit sangatlah mengerikan, dan dapat membunuh tentara menjadi sampah dalam sekejap. Tapi 800 petugas dan anggota keluarga iblis yang aneh, tidak panik atau marah, bahkan menunjukkan senyuman lega dan lega. Banyak perwira dan tentara keluarga iblis juga melihat ke langit dan meraum dengan berani, sampah klan laut, kamu tidak dapat melarikan diri, dan mati bersama. Hahaha. Para prajurit iblis tidak mengetahui bahwa puluhan ribuan cahaya pedang memunci pasukan klan laut, dan tidak akan membunuh mereka. Mereka hanya merasa hujan pedang yang begitu dahsyat pasti akan mematikan laut. Kecuali Raja Tuhan, semua orang akan dibunuh oleh cahaya pedang. Mereka pasti sudah mati, dan lumayanlah jika puluhan ribu manusia laut dikuburkan bersama mereka. Namun, adegan selanjutnya membuat semua petugas dan anggota klan iblis tercengang. Bang, Bang, puluhan ribu cahaya pedang emas, seperti mata panjang, telah memunci puluhan ribu pasukan manusia laut tanpa ampun dibom. Dengan suara ledakan yang memekatkan telinga, lautan di atas semburan darah kental, memercikkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya enam ribu manusia laut terbunuh oleh cahaya pedang emas dalam sekejap. Namun, lebih dari delapan ratus tentara iblis selamat dan sehat, dan tidak ada yang terkena pedang. Ada lebih dari dua puluh ribu lampu pedang tersisa di langit. Setelah terbang sejenak, mereka membunuh manusia laut yang tersisa. Petugas dan orang-orang klan iblis Dewa Leng, yang baru saja bereaksi, segera mengeluarkan suara sorak-sorai yang bersemangat. Yang kuat dari klan iblis kitalah yang bergerak. Ada tangan yang kuat untuk membantu, menyelamatkan kita. Kita tidak harus mati. Perwira dan anggota klan iblis yang berlumuran darah dan terluka, bersorak parau, melampiaskan kegembiraan dan kegembiraan sepanjang sisa hidup mereka. Jenderal Jiaolong dan lebih dari selusin jenderal, terharu dengan air mata, membungkuk pada pedang emas di langit untuk membungkapkan rasa terima kasih mereka. Pada saat yang sama, puluhan ribu manusia laut digantung oleh cahaya pedang, dan hanya lebih dari dua ribu orang yang selamat. Lebih dari selusin jenderal manusia laut terkejut dan marah. Banyak jenderal yang meraum dan meraum untuk menyerang pedang besar di langit. Namun kepala jenderal klan laut, Kiyu bersisik emas, yang merupakan raja para dewa, dengan paksa memerintahkan mundur dan melarikan diri bersama perwira dan tentara yang masih hidup. Rajurit biasa tidak mengetahui kekuatan pedang emas, tapi dia mengetahuinya. Dia takut dengan kekuatan pedang besar itu, dan tidak bisa menahannya sama sekali. Dia tahu bahwa pemilik pedang besar itu benar-benar raja para dewa, dan kekuatannya sangat buruk. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya dapat dengan tegas memerintahkan penarikan diri. Suwa, suwa, suwa. Dalam sekejap mata, lebih dari dua ribu perwira dan tentara klan laut yang masih hidup bergabung ke laut biru dan menghilang tanpa jejak. Jitiansing tidak mengejar, dan delapan ratus tentara keluarga iblis yang aneh tidak mengejarnya. Mengejar. Mereka semua kelelahan dan lumpuh. Jenderal pertama Jiaolong, dipimpin oleh delapan belas jenderal, membungkuk pada pedang emas dengan luka tragis mereka. Oleh karena itu, Jitiansing mengambil pedang pemakaman dan muncul di langit. Suwa. Dia turun dari surga yang tinggi dan jatuh terlebih dahulu. Setelah melihat penampilannya, lebih dari sepuluh jenderal merasa semakin bersemangat dan membungkuk lagi untuk berterima kasih kepada mereka. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih banyak. Kebaikan besar para pendahulu kita akan dikenang seumur hidup kita. Saya berani menanyakan nama dan gelar Anda. Kami pasti akan melaporkannya kepada Anda dan terima kasih. Jitiansing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada tenang, semua orang harus mundur untuk merawat yang terluka. Setelah itu, dia menunjuk ke jenderal naga yang merupakan pemimpinnya dan berkata, tetap di sini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Lebih dari selusin jenderal klan iblis dengan senang hati menerima perintah dan bergegas kembali ke kerumunan untuk merawat yang terluka. Pemimpin jenderal Jiaolong tidak peduli dengan cederanya sendiri dan dengan cepat membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda pasti akan mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Jenderal itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas. Jitiansing hanyalah seorang pemuda berjubah putih. Pihak lain memanggilnya seorang penatua dan sikapnya sangat hormat. Ini mungkin tampak agak keluar dari jalur, tapi tidak ada yang menganggap itu aneh. Bagaimanapun, dunia menghargai kekuatan. Banyak monster kuat dan tua yang telah hidup ribuan tahun dan puluhan ribu tahun suka berpura-pura menjadi lembut setelah mereka berubah bentuk. Jitiansing melambaikan tangannya untuk membuat cahaya ajaib dan membungkus jenderal Jiaolong. Segera, noda darah jenderal Jiaolong dengan cepat menghilang dan luka para sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Awalnya dia sangat lelah dan lemah. Setelah menyerap cahaya, dia penuh energi dan rileks. Jenderal Jiaolong memberi hormat lagi. Jitiansing melambaikan tangannya dan bertanya, siapa kamu? Jenderal Jiaolong membungkuk dan berkata, Dengan muram, Tuan, ini cerita yang panjang. Jika Anda benar-benar ingin tahu, harap dengarkan saya dengan sabar. Nama saya Longxiang, dan saya adalah salah satu jenderal di bagian selatan Istana Tianlong. Kita harus mulai dari 10 tahun yang lalu. Jenderal bernama Longxiang memberi tahu Jitiansing tentang penyebab dan proses insiden tersebut. Meskipun perkenalannya singkat, ini juga sekitar 10 ribu kata, yang memakan waktu setengah seperempat jam. Jitiansing tidak sedang terburu-buru. Dia mendengarkan dengan sabar. Setelah Longxiang selesai berbicara, dia memahami sebab dan akibat dari masalah ini. 3849. Penyebab masalah ini harus dimulai 10 tahun yang lalu. Perbatasan Tenggara Tianlong telah damai selama lebih dari 200 tahun. Namun 10 tahun yang lalu, banyak kekuatan manusia laut muncul di perbatasan Tenggara, terus-menerus mengganggu wilayah perbatasan. Orang-orang laut itu tidak hanya menyerang dan membunuh orang-orang iblis, menjarah kota-kota pesisir, menjarah semua jenis sumber daya budidaya, tetapi juga menciptakan banyak bencana. Para pemimpin daerah perbatasan semuanya memerintahkan untuk menjaga ketat terhadap invasi manusia laut. Namun manusia laut sangat licik, tidak melakukan serangan berskala besar, seringkali melakukan serangan bergerak, dan sangat fleksibel. Setelah 6 atau 7 tahun sibuk, para master domain gagal menahan invasi manusia laut. Sebaliknya, dalam 6 atau 7 tahun itu, masyarakat di berbagai daerah justru mengalami kerugian besar. Hal ini menyebabkan sejumlah daerah di sepanjang perbatasan, masyarakat menjadi panik, panik, dan melarikan diri secara besar-besaran. Ketika situasinya menjadi semakin serius, beberapa master domain tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga mereka hanya dapat meminta bantuan kuil Tianlong. Setelah mendapat berita tersebut, Kaisar Naga Beiming sangat marah dan sangat mementingkan hal itu. Namun, jika pelakunya tidak ditemukan, tidak ada gunanya mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk membantu. Sebelum tentara tiba di daerah perbatasan, masyarakat laut mundur dan tertidur. Setelah pasukan istana Tianlong pergi, kekuatan kebangsaan Hai kembali lagi, membakar, membunuh, dan menjarah. Dalam keputusasaan, Kaisar Naga Beiming memutuskan untuk mengirim dua jenderal ke selatan dengan sekelompok pengawal pribadi untuk menyelidiki situasi di daerah perbatasan. Ada sembilan jenderal di bawah komando istana Tianlong, salah satunya adalah Longxiang. Dia diperintahkan oleh Kaisar Naga Beiming untuk pergi ke wilayah Laut Panjang di perbatasan Tenggara untuk menyelidiki pelakunya. Hanya dengan menemukan utusan sebenarnya di balik layar dan mengirimkan pasukan besar untuk memusnahkannya, perang dapat dihentikan untuk selamanya. Longxiang diperintahkan untuk datang ke wilayah Laut Panjang dan telah bekerja keras untuk menyelidikinya selama tiga tahun. Selama periode ini, dia membuat kemajuan besar dalam menemukan banyak petunjuk. Belum lama ini, dia menyimpulkan semua petunjuk dan hendak mencari tahu siapa dalangnya. Namun, dia kekurangan dua petunjuk utama. Dia harus memasuki pedalaman berkebangsaan Hai dan melakukan bahaya pribadi untuk mendapatkan bukti kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia memimpin tiga ribu tentara elit kepedalaman berkebangsaan Hai, dia bahkan dikenal oleh pihak lain. Sebelum mencapai daerah sasaran, dia dicegat dan dikepung. Situasi selanjutnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Long Xiang, Jitian Sing juga mengerti. Tiga ribu tentara bertempur dengan darah, tetapi mereka dikepung oleh lebih dari sepuluh ribu manusia laut dan nyawa serta luka-luka mereka sangat tragis. Jika Jitian Sing tidak kebetulan lewat dan membantunya sesekali, Long Xiang dan tiga ribu jenderal akan musnah dan terkubur di laut. Setelah memahami penyebab masalah ini, Jitian Sing mengerutkan kening, ada keraguan di benaknya. Namun, untuk saat ini, dia menahan keraguannya dan membiarkannya ditanyakan nanti. Lebih dari delapan ratus tentara iblis yang masih hidup telah membersihkan medan perang dan menangani luka-lukanya. Ketika delapan belas jenderal telah mengatur barisan mereka, mereka akan mengambilnya kembali. Sebagai panglima tertinggi, Long Xiang pasti akan memimpin rakyat meninggalkan Tianhai dan kembali ke tanah Tianlong secepatnya. Meskipun kali ini banyak korban jiwa dan luka-luka, misi tersebut tidak berhasil diselesaikan. Tapi dia bukannya tanpa hasil. Setidaknya dia punya objek kecurigaan dan beberapa bukti berharga. Sua. Long Xiang memorbankan kapal dewa dan membiarkan lebih dari delapan ratus jenderal dan prajurit menaikinya. Kemudian dia kembali ke Jitian Singh dan membunggu untuk memucapkan selamat tinggal. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan melaporkannya kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Momomomong, saya sudah lama tidak menanyakan gelar tetua. Wajah Jitian Singh tenang, Raja Surgawi. Long Xiang menuliskan nama itu dan berkata dengan nada tulus, terima kasih kepada Raja Surgawi. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Yang Mulia. Momomomong, saya ingin bertanya, tetua, mau pergi kemana? Sembunyikan itu. Dia berkata sambil tersenyum, saya datang dari negeri Sinyuan dan saya akan pergi ke negeri Tianlong. Semangat Long Xiang terkejut dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, yang lebih tua berada di jalan yang sama dengan kita. Itu bagus sekali. Saya tidak tahu apakah generasi muda cukup beruntung untuk mengundang yang lebih tua untuk bergabung dengan kita. Melihat, nada tulus dan sikap tulusnya, Ji Tianxing menganggup dan setuju. Masih jauh untuk kembali ke daratan Tianlong. Kalian semua terluka parah. Jika kalian menghadapi intersepsi manusia laut lagi, kalian akan kurang lebih beruntung. Jadi Raja akan pergi bersama kalian. Long Xiang, tentu saja, mengerti ini. Melihat dia menganggupkan kepalanya dan setuju, dia menjadi semakin bahagia dan bersemangat. Dia dengan cepat memberi hormat dan berterima kasih padanya. Hebat, kalau sudah jauh-jauh bepergian, maaf orang-orang laut tidak berani datang. Dalam perjalanan, lebih dari 800 jenderal dan prajurit tinggal di kapal perang Senzu dan diam-diam menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Long Xiang bertanggung jawab atas kapal perang Senzu. Dia tidak bisa menyembuhkan lukanya di balik pintu tertutup. Ji Tianxing menemaninya di dalam taksi, sesekali berlatih sihir untuk membantunya menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan sucinya, serta mengobrol dengannya dan menanyakan berita. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Tianlong dan bertemu Kaisar Naga Beiming. Dia tidak hanya meminta informasi dari Beiming, dia juga ingin menggunakan kekuatan Beiming untuk menghubungi dewa tertinggi lainnya dan mencari keberadaan Wuheng. Saat ini, mengobrol dengan Long Xiang adalah untuk menanyakan tentang situasi benua Tianlong dan informasi tentang Beiming terlebih dahulu. Selain Kaisar Naga Beiming, apa saja dewa tertinggi di tanah Tianlong? Ji Tianxing duduk di kursi Batu Giok untuk beristirahat dan bertanya dengan santai. Saat Long Xiang mengemudikan kapal perang, dia menjawab dengan jujur, hanya ada satu Raja Dewa Puncak, yaitu Nenek Moyang King Luan di Dong Tian dari Dinasti Sang Ching, yang mencapai puncaknya lebih dari 800 tahun yang lalu. King Luan adalah salah satu dari tujuh bangsawan keluarga iblis. King Luan Lao Tzu, yang telah terkenal selama lebih dari 20 ribu tahun, selalu menjadi kekuatan Raja Dewa Jiuxiong. Ketika Dewa Pedang berada di negeri Naga Langit, dia sudah tidak asing lagi dengan King Luan. Dia tahu bahwa sesepu itu hidup mengasingkan diri di dalam gua. Dia biasanya sangat rendah hati, tidak pandai memperjuangkan Kaisar Tianlong. Apakah tidak ada Raja Dewa Puncak baru dalam seribu tahun terakhir, kecuali King Luan? Misalnya, Ji Tian Xing, Lu Wu, orang bijak dari gua King Lei, bertanya dengan tenang. Pada saat itu, Istana Tianlong adalah penguasa di benua Tianlong. Ada juga tiga kekuatan teratas, Sang Ching Dong Tian, King Lei Dong Tian dan Istana Bei Helong Wang. Lu Wu, orang bijak dari King Lei dan Dong Tian, juga merupakan tetua dari Jiu Xiong, Raja Dewa. Long Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Depik Gat King, bagaimana bisa begitu mudah untuk muncul. Ada kurang dari 20 dewa di seluruh Kerajaan Naga, yang merupakan jumlah yang terakumulasi dalam 30 ribu tahun di zaman kuno dan modern. Namun, Guru Kaisar telah membuat kemajuan pesat dalam seribu tahun terakhir, dan dia seharusnya menjadi orang terkuat yang paling dekat dengan puncak Raja Dewa. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Kaisar si. Kaisar yang mana? Long. Siang menjelaskan, tentu saja, itu adalah Kaisar Istana Tianlong. Dia adalah orang kedua yang paling dihormati dan berkuasa di seluruh negeri Tianlong, dan dia adalah orang bijak yang mencerahkan jutaan orang. 3.850 Kata-kata Long Siang membuat alis Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara rendah, hanya kekaisaran dari berbagai daerah yang akan mengatur posisi ini. Kapan Guru Kaisar akan diangkat di Istana Tianlong? Long Siang tertawa dan dengan sabar menjelaskan, Tuan, tidak ada posisi seperti itu di kuil Tianlong sebelumnya. Namun, setelah Yang Mulia Kaisar Naga naik tahta seribu tahun yang lalu, dia mengeluarkan perintah untuk menunjuk pamannya sebagai Guru Kaisar. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ji Tian Xing memahami bahwa posisi Kaisar ditentukan atas perintah Beiming. Saat itu, di Aula Raja Naga Beihai, Beiming adalah penguasa Aula tersebut, dan pamannya, Raja Binglong, selalu mendukungnya. Kemudian, dengan bantuan pamannya, dia mewarisi tahta Kaisar Naga dan menguasai Tanah Tianlong. Beiming sangat menghormati Raja Naga S, jadi dia menunjuk jabatan Guru Kekaisaran untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja. Sejak Beiming menjadi Kaisar Naga, cara mengatur posisi adalah kebebasannya. Meskipun berbeda dengan bekas Istana Tianlong, Ji Tian Xing tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, dia berhenti mengkhawatirkan masalah tersebut dan bertanya, Anda mengatakan sebelumnya bahwa masalah manusia laut telah menjangkiti daratan Tianlong selama bertahun-tahun, dan telah dilarang berulang kali, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Long Xiang menganggup dan berkata dengan marah, sejak Kaisar Laman naik tahta, orang-orang laut mulai membuat masalah. Dalam seribu tahun terakhir, banyak kekuatan orang-orang laut, yang terbagi menjadi beberapa kelompok, sering menyerang perbatasan daratan. Mereka membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan. Mereka licik, fleksibel, dan mudah berubah, yang membuat penguasa dari berbagai daerah tidak berdaya dan sengsara. Ji Tian Xing mengerutkan kening, tetapi seribu tahun yang lalu, manusia laut selalu jujur dan tegak di langit dan laut, dan mereka tidak berani melakukan kesalahan. Mengapa manusia laut menjadi begitu merajalela setelah Beining menggantikan Kaisar Naga? Mengenai masalah ini, Long Xiang hanya tersenyum pahit dan menjelaskan, aribuan tahun yang lalu, Kaisar Feng Tianlong bertanggung jawab atas daratan dan merupakan kekuatan besar. Siapa yang berani menyerbu negeri Tianlong? Tapi Kaisar Naga neraka utara kita, bagaimanapun juga, bukanlah Raja Dewa Puncak, dan kekuatan pencegahnya sangat berkurang. Long Xiang adalah Jenderal Ekspedisi Selatan dan Jenderal Kaisar Naga Beining. Tentu saja, dia tidak berani menjelek-jelekkan Beining. Faktanya, Ji Tianxing bisa menebak alasannya tanpa penjelasannya. Pertama, kekuatan Beining tidak cukup kuat, tidak ada banyak pencegahan. Kedua, waktu Beining naik tahta masih singkat, dan dia terlalu hangat dan murah hati untuk mengambil tindakan tegas dalam membunuh dan menebas, dan orang-orang laut semakin membencinya. Aku tidak menyangka penerus Tuhan akan dikalahkan begitu saja. Ji Tianxing sedikit kecewa dan bergumam di dalam hatinya. Karena tidak ada hubungannya, dia berbicara dengan Long Xiang tentang masa lalu. Daerah perbatasan Tenggara menderita kerugian besar, di mana wilayah Changhai adalah yang paling serius, dengan lebih dari 10 juta korban jiwa dalam 10 tahun terakhir. Pernahkah Anda mengetahui faksi kebangsaan Hai mana yang melakukannya? Long Xiang menganggup dan berkata dengan marah, di Tianhai, dekat perbatasan Tenggara, ada empat kekuatan suku laut, yang masing-masing memiliki satu triliun orang dan jenderal elit yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun, saya tidak memiliki bukti yang meyakinkan dan kritis. Namun melalui petunjuk yang saya temukan sebelumnya, pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa hal itu dilakukan oleh Departemen Parit. Di antara empat kekuatan, Departemen Haigou menempati urutan pertama dan memiliki fondasi terkuat. Pemimpinnya adalah Aurora Elektra, yang dikatakan sebagai Raja Dewa Sembilan Alam. Ada beberapa lebih dari 100 raja yang kuat di bawah komandonya, hampir 20 ribu tuan, dan hampir 10 juta tentara elit. Ji Tianxing mengangguk sedikit, jadi ketika Anda kembali ke Istana Tianlong, Anda harus melapor ke Kaisar Naga Beiming dan meminta untuk mengirim pasukan untuk menyerang Departemen Haigou. Mata Long Xiang sedikit suram, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bertanggung jawab untuk menyelidiki petunjuk dan melaporkan hasilnya kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Adapun bagaimana Yang Mulia memutuskan, bukan itu yang dapat saya tebak. Tentu saja, Yang Mulia selalu rajin dan mencintai rakyatnya. Dia sangat marah atas pelanggaran berulang-ulang yang dilakukan orang Hai dan sangat prihatin dengan situasi rakyat jelata rakyat Li. Dia harus melakukannya. Itu tergantung pada maksud Kaisar dan hasil diskusinya dengan Yang Mulia Kaisar Naga. Saya harap saya bisa memimpin pasukan keluar dan membalas dendam di Parit. Ji Tianxing mendengar beberapa petunjuk dan mengerutkan kening dan bertanya, apakah maksud Anda Beiming tidak hanya sangat menghormati untuk guru kekaisaran, tetapi juga mengandalkan mereka ketika menangani urusan pemerintahan. Keputusan apa yang harus diambil Beiming dan perintah apa yang diberikannya, harus didiskusikan dengan Kaisar. R. Longxiang segera tutup mulut dan memohon dengan senyum masam di wajahnya, Tuan Tianxing, bukan ini yang saya katakan, dan Anda tidak boleh membicarakannya lagi. Sebagai seorang punggawa, beraninya saya mendiskusikan Yang Mulia dan Guru Kaisar. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan tahu bahwa diskusinya tentang masalah ini memang sedikit berlebihan, jadi dia tidak akan mempermalukannya lagi. Selanjutnya, dia mengobrol dengan Longxiang dan bertanya tentang situasi daratan Tianlong. Tentu saja, pembicaraannya adalah tentang hal-hal yang tampaknya tidak penting, setidaknya tidak melibatkan istana Tianlong, Kaisar Naga Beiming, dan Guru Kaisar. Longxiang bersedia menjawab pertanyaan ini, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, dan suasana menjadi semakin harmonis. Selain berterima kasih kepada Ji Tianxing, Longxiang merasakan lebih banyak kepercayaan dan kedekatan. Ji Tianxing juga menjelaskan situasi terkini di benua Tianlong melalui informasi yang tersebar. Kuil Tianlong saat ini dapat digambarkan sebagai lemah untuk waktu yang lama. Pencegahan dan pengaruh istana Kekaisaran di benua Tianlong tidak dapat dibandingkan dengan seribu tahun yang lalu. Tidak hanya masyarakat laut di sekitarnya yang merajalela, mereka juga tidak takut dengan istana suci. Bahkan banyak master domain dan pasukan top tidak memiliki rasa takut terhadap kuil dan bertindak dengan santai dan tanpa alasan. Pemujaan terhadap Kaisar Naga Beiming juga lemah. Bahkan masyarakat di banyak tempat agak kecewa padanya dan banyak mengeluh. Beiming juga menyadari situasi saat ini, namun tidak dapat mengubahnya. Ia hanya berharap bersikap lunak dan mencintai rakyat. Kekuatan dan prestisinya sendiri tidak cukup, dan kelompok berpengaruh di istana Tianlong tidak cukup kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat melawan dan menguasai tanah Tianlong, tetapi hanya Susu dan Huairu yang mempengaruhinya. Selain itu, Ji Tianxing juga menarik kesimpulan dari berita yang tersebar. Beiming terlalu menghormati janda permaisuri. Dengan kata lain, kedudukan Kaisar terlalu tinggi dan kekuasaannya terlalu berat, serta dia terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan. Jika Kaisar benar-benar seorang bijak, atau ahli militer dengan bakat dan visi yang hebat, itu bisa diterima. Setidaknya dengan bantuannya, Beiming dapat berkembang pesat dan secara bertahap menguasai tanah Tianlong. Namun hal ini tidak terjadi. Karakter dan kemampuan guru Kaisar juga tak terlukiskan. Ji Tianxing dapat menganalisisnya, tetapi tidak akan memikirkannya. Lagi pula, dia datang hanya untuk mencari keberadaan putranya, untuk memunjungi kembali kampung halamannya dan mencari kenangan tahun itu. Dia tidak datang untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, dan untuk mengambil tahta Kaisar Naga. Mengapa dia harus melakukan begitu banyak hal? Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Kapal perang Longxiang dengan selamat berlayar keluar dari Lautan Langit dan kembali ke wilayah Laut Panjang di perbatasan Tenggara. Setelah sampai di Laut Panjang, masyarakat berpisah. Lebih dari 800 jenderal dan tentara klan iblis berada di bawah komando penguasa Laut Canghai. Mereka ingin melapor kembali ke rumah Tuhan. Dan Longxiang dan kedua letnannya akan terus pergi ke utara dan kembali ke Istana Naga Langit.